Jumur Kalo kamu pernah makan jamur, mungkin kamu akan berpikir kalo jamur adalah sejenis tumbuhan Itu terjadi karena jamur memiliki tekstur yang jelas berbeda dengan daging hewan manapun Namun, tahukah Anda bahwa jamur ternyata bukan tumbuhan? Jamur juga bukan merupakan kategori hewan Hari ini, kita tahu bahwa jamur bukanlah tumbuhan Tetapi sejarah botani jamur memberikan perspektif yang menarik tentang bias ilmiah kita Bagaimana kita mengklasifikasikan organisme dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengetahuan kolektif kita Berikut ini beberapa alasan, kenapa jamur tidak tergolong dalam jenis tumbuhan Jamur tidak memiliki klorofil Salah satu ciri-ciri tumbuhan adalah memiliki klorofil Klorofil merupakan zat hijau daun yang berperan untuk membantu fotosintesis Sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri Jamur memiliki cara unik dalam memperoleh nutrisi Jamur mengeluarkan enzim pencernaan, kemudian menyerap nutrisi dari sekitarnya Ini sangat kontras dengan tumbuhan yang membuat makanannya sendiri Bukti molekuler menunjukkan, jamur lebih dekat dengan hewan daripada tumbuhan Filogenetik komputasional yang membandingkan eukaryota mengungkapkan bahwa jamur lebih dekat hubungannya dengan hewan daripada tanaman Jamur dan hewan, membentuk klet yang disebut opistokonta, yang dinamai berdasarkan satu flagel posterior tunggal Yang ada pada nenemo yang terakhir mereka Pembagian kelompok makhluk hidup Makhluk hidup, selain manusia, secara biologi dibagi dalam 5 kingdom atau kelompok besar Mulai dari kingdom animalia untuk hewan, kingdom monera untuk bakteri, kingdom plantae untuk tumbuhan, dan kingdom protista untuk protozoa Jamur masuk ke dalam kingdom fungi Penyusun dinding sel Dari segi anatomis, tumbuhan dan jamur mempunyai perbedaan di penyusun dinding sel Dinding sel pada tumbuhan terdiri dari selulosa, sementara jamur disusun oleh kitin Jadi, kesimpulan kita hari ini, jamur memang bukan tumbuhan Terima kasih telah menonton!